Komposisi fungsi dan inverse fungsi A. Pengertian fungsi Relasi F dari A ke B disebut fungsi jika untuk setiap X elemen A dipasangkan dengan tepat 1 Y elemen B. Fungsinya dinotasikan dengan FAB atau FXF dalam kurung X sama dengan Y. 1. A disebut domain atau daerah asal fungsi F atau ditulis DF 2. B disebut kodomain atau daerah kawan fungsi F ditulis KF 3. Anggota himpunan B yang merupakan pasangan dari anggota-anggota himpunan A disebut range atau daerah hasil ditulis RF B. Jenis-jenis fungsi 1. Fungsi konstan F dalam kurung X sama dengan C Dengan C suatu konstanta 2. Fungsi identitas F dalam kurung X sama dengan X 3. Fungsi modulus atau fungsi naik mutlak F dalam kurung X sama dengan X mutlak 4. Fungsi linier F dalam kurung X sama dengan AX ditambah B 5. Fungsi kotoran F dalam kurung X F dalam kurung X sama dengan AX kotoran ditambah BX ditambah C dengan A B C elemen R dan A tidak sama dengan 0 6. Fungsi genap F dalam kurung min X sama dengan F dalam kurung X Grafiknya simetris terhadap sumbu Y 7. Fungsi ganjil F dalam kurung min X sama dengan min F dalam kurung X Grafiknya simetris terhadap titik asal Dalam kurung 0,0 C. Komposisi fungsi Jika fungsi F, A, B dan fungsi G, B, C Maka fungsi H, AC disebut fungsi komposisi dari F dan G Atau dituliskan sebagai H dalam kurung X sama dengan Dalam kurung F bundaran G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X 1. Syarat dua fungsi dapat dikomposisikan A. Irisan antara daerah hasil fungsi F dan daerah asal fungsi G bukan himpunan kosong Rf, irisan Rg tidak sama dengan himpunan kosong B. Daerah asal fungsi komposisi dalam kurung F bundaran G dalam kurung X adalah himpunan bagian dari daerah asal fungsi F D. Dalam kurung F bundaran G, himpunan bagian dari DF C. Daerah asal fungsi komposisi dalam kurung F bundaran G dalam kurung X adalah himpunan bagian dari daerah asal fungsi G R. Dalam kurung F bundaran G, himpunan bagian dari Rg 2. Domain fungsi komposisi Domain dari fungsi komposisi dalam kurung F bundaran G dalam kurung X yaitu D. Dalam kurung F bundaran G sama dengan Dalam kurung kurawal X elemen DF dan RF elemen DG 3. Sifat-sifat fungsi komposisi A. Tidak komotatif F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F B. Asosiatif Dalam kurung F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran Dalam kurung G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H C. Mempunyai identitas Dimana F identitas F D. Inverse fungsi Jika diketahui suatu fungsi FAB Didefinisikan dengan F dalam kurung X sama dengan Y Yang memetakan X elemen A ke Y elemen B Maka fungsi yang memetakan Y elemen B ke X elemen A disebut dengan inverse fungsi F Dan dituliskan F pangkat min 1 BA atau F pangkat min 1 dalam kurung Y sama dengan X Inverse fungsi belum tentu berupa suatu fungsi Jika inverse fungsinya berbeda fungsi juga Maka disebut fungsi inverse Langkah-langkah untuk menentukan inverse fungsi adalah 1. Misalkan F dalam kurung X dengan Y 2. Nyatakan X dalam Y 3. Ubah persamaan hingga menyisakan X di salah satu ruas pada persamaan 4. Ganti X menjadi F dalam kurung X dan Y menjadi X Bentuk fungsi dan inverse-nya 1. AX plus B X min B per A 2. X per A plus B A dalam kurung X min B 3. X pangkat A plus B 3. X pangkat A plus B dalam kurung X min B pangkat 1 per A 4. Dalam kurung AX plus B pangkat C X pangkat 1 per C min B per A 5. A pangkat BX pangkat A log X per B 6. A pangkat BX plus C pangkat A log X min C per B 7. AX plus B per CX plus D 8. AX plus B akar N X pangkat N min B per A 9. Pangkat A log X A pangkat X inverse dari F dalam kurung X sama dengan AX plus B per CX plus D adalah F pangkat min 1 dalam kurung X sama dengan min D X plus B per CX min A E. Inverse fungsi komposisi inverse dari F A B adalah F pangkat min 1 B A inverse dari G B C adalah G pangkat min 1 C B sehingga fungsi komposisi H A C sama dengan A B C inverse nya adalah H pangkat min 1 C A sama dengan C B A dituliskan H pangkat min 1 dalam kurung X sama dengan dalam kurung G pangkat min 1 bundaran F pangkat min 1 dalam kurung X atau H pangkat min 1 dalam kurung X sama dengan dalam kurung F bundaran G pangkat min 1 dalam kurung X F menentukan fungsi 1. Jika diketahui F dalam kurung X dan dalam kurung F bundaran G dalam kurung X sama dengan H dalam kurung X maka G dalam kurung X sama dengan F pangkat min 1 dalam kurung H dalam kurung X 2. Jika diketahui F dalam kurung X dan dalam kurung G bundaran F dalam kurung X sama dengan H dalam kurung X maka G dalam kurung X sama dengan H dalam kurung F pangkat min 1 dalam kurung X